Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Ponorogo periode 2024-2028 resmi dilantik. Acara pengukuhan berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo pada Jumat 23 Agustus 2024. Pengukuhan ini juga menandai dimulainya tugas bagi 45 orang pengurus Kormi Kabupaten Ponorogo yang diresmikan oleh Dr. Hudiyono MSI, Ketua Kormi Jawa Timur. Padahal Ketua Kormi Kabupaten Ponorogo terpilih adalah Haji Sugeng Haryono ST. Sugeng Haryono, Ketua Kormi terpilih dalam sambutannya menyatakan bahwa komitmennya untuk segera mengaksikan kembali kegiatan olahraga di tengah masyarakat. Acara tersebut berlanjut dengan pelantikan 210 pengurus yang mewakili tiap kecamatan seponorogo, sebuah inisiatif pertama di tingkat kota Kabupaten yang langsung membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan keseriusan Kormi Ponorogo dalam memajukan olahraga dari Akaruput. Sementara Bupati Ponorogo Kang Sugiri Sancoko berharap, dengan susunan organisasi yang mayoritas diisi oleh generasi muda dan berbagai komunitas tersebut, Kormi dapat mengajak lebih banyak masyarakat untuk berolahraga. Beliau juga menekankan pentingnya melestarikan permainan olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya. Lebih lanjut Kang Sugiri Sancoko menambahkan, pembentukan pengurus Kormi di Ponorogo merupakan langkah strategis untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di daerahnya, khususnya dari segi kesehatan. Santanu Bayu Aji, Wakil Ketua Tiga, mengungkapkan, bahwa Kormi Ponorogo memiliki tugas khusus untuk menggiatkan olahraga, yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah, dan wisata, serta melakukan konservasi dan promosi olahraga tradisional Ponorogo. Terima kasih pertama kepada Pak Dr. Rudiono, dia adalah Ketua Kormi Jagini yang hari ini berkenan hadir, berkenan rawu di Ponorogo, dalam meraka mengukuhkan pengurus Kormi Kabupaten, lalu kemudian disambung Kormi Kabupaten mengukuhkan Kormi Kecamatan. Ini kerja serta yang dasar, artinya dalam semalam, baru dihukuhkan, lalu mampu mengukuhkan Kormi Kecamatan. Mimpi besar kami adalah, semua potensi yang ada di Ponorogo, kita usik, kita uleh. Olahraga, ada tradisional, ada tantangan, ada olahraga, ada kebukaran tradisional, ada senam, ada macam-macam, kita usik, kita uleh. Untuk menumbuhkan rasa sadar sehat daripada masyarakat. Masyarakat sehat dengan berolahraga, ada gaya pasti ada, akan ada energi. Nah ini keren, mudah-mudahan ke depan, saya pesan kepada penurus Kormi, setelah dilantik, segera berbuat untuk masyarakat, karena sehat itu penting. Kan banyak ya, di jenis kesehatan itu, anggaran kesehatan jumlahnya banyak. Tapi yang promotif, preventif, itu kan kecil. Nah, ini upaya, nanti akan kami geserkan dari beberapa itu, untuk menjaga agar, tidak hanya kuratif saja, tapi ada promotif, preventif, menjaga kesehatan di poro, melalui bukar, melalui sehat, melalui gembira, melalui olahraga. Ini adalah bagian daripada hari ini, kita bagikan kembali, orang-orang ayo kita bergerak, kita berolahraga, dengan kemampuan masing-masing, tidak harus mahal, sehingga kita akan sehat. Nah, yang paling utama olahraga itu adalah, kita bergerak dan bahagia. Yang utama itu, kalau kita olahraga yang berat-berat, menurut angkis apakah, respetasinya kita harus tenang, apakah di botol berat. Nah, ini barangkali pas kita ajak, apa itu, senam kreasi, atau senam berjoget, atau apa, sebetulnya gak happy, tangan ini bergerak, sehingga organ buku ini semuanya tergerak. Dari Penerogo, Anang Sastro, CKTV melaporkan. Terima kasih.